Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdellah Sadi menyampaikan Dota Pegantar Rejakan Kupa dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurta DPRD Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdellah Sadi menghadiri Rapat Paripurta penyampaian Dota Pengantaran Jagan Kupa dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. Bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin Siang 12 Agustus 2024. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Jambi Abdellah Sadi menyampaikan Dota Pegantar Tersebut di depan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi dan seluruh unsur Verkopimda yang hadir. Dalam Rapat Paripurna ini juga turut dilakukan penyerahan Dota Pegantar Rancangan Kupa dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024. Wakil Pesani menyampaikan, perubahan APBD dapat dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan silva tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan termasuk keadaan darurat atau keadaan luar biasa. DPRD Provinsi Jambi dan PPAS Perubahan Dan insya Allah mudah-mudahan harapan kita, apa yang dibahas disampaikan ke sebuah nerga legislatif juga, itu yang diharapkan oleh organisasi, agar bersama-sama. Berbedanya antara organisasi, tersebut itu bersama-sama meninjauh begini. Itu akan mengundangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian Chen Chencik TV melaporkan